berhias, wangi, rapi, ya Habib cakap sedap juga. Dunia ini penuh dengan kenikmatan, sebaik-baik kenikmatan adalah isteri yang soleha. Sayang dong, maka daripada hadith ini diambil kesimpulan bahawasanya wanita digalakkan untuk berhias ketika berada di rumah. Di rumah kita pergi dapurlah, masalah. Kena bawang, kena sambal. Sedapkan daripada dapur berhias, takkan ada dapur nak berhias. Coba bayangkan, coba bayangkan. Kita kalau berhias untuk dilihat orang, dengan kita berhias untuk dilihat kita punya suami. Mana yang dapat pahala? Kalau dilihat suami. Kalau dilihat orang, kita dapat dosa. Macam mana boleh dapat dosa? Ya, pasal kita jadi sebab kepada orang itu untuk memandang isteri orang lain. Eh, yang tengok dia, dia yang dosa lah. Ya, awak jadi sebab. Takim dong. Jadi, Kata baginda Rasulullah SAW ditanya, Apakah perbuatan yang paling baik untuk kaum wanita? Kata Nabi, Perbuatan yang paling baik untuk wanita, Yang baik bagi suaminya adalah, Kalau kamu tengok kamu pada dia, kamu seronok. Tentunya, Suami itu akan seronokkan atau tidak istrinya dalam keadaan Hias, Suami, Rapi, Ya, Habib cakap sedap juga. Bukan saya cakap, ini syariah cakap. Kalau saya cakap, boleh terima, boleh tolak. Ini syariah cakap, saya pun boleh tolak. Hanya kita perlu pandai-pandai. Untuk mengatur, mengubah diri, Macam mana ikut syariah. Kalau syariah salah, tak mungkin. Mustahil. Million hundred percent mustahil. Kalau saya cakap, mungkin salah. Ini Nabi cakap. Yang tak bercakap, kecuali wahyu dari Allah SWT. Siapakah perempuan yang terbaik? Kalau kamu tengok kepada dia, kamu gembira. Kalau kamu suruh, dia tak ada. Kalau kamu tak ada di rumah, dia ajar, dia tak sembarang-sembarang. Tak ada. Suami kat rumah, dia masuk bilik, tengok. Berhubung dengan siapa sejala ilah. Allah SWT, Rasulullah. Jadikan rumah kita itu, apa itu? Satu tajuk buku. Allah SWT, siapa namanya? Datuk Ismail Kamus. Indahnya hidup bersyariat. Syariat kan kita punya hidup di rumah. Wallah, kita punya rumah macam syurga. Habib cakap sedap saja. Sekalian lain, bukan saya cakap. Ini adalah panduan daripada syariat. Macam mana syariat boleh orang hidup berkeluarga dalam keadaan senang macam di syurga? Al-Quran yang bercakap. Bukankah dalam Al-Quran yang berkirim Allah berfirman, وَمِنْ آيَةِ أَنَ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُمُوا مِيْلَيْهَا Di antara tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kamu berpasang-pasangan. Secara fizikal, secara natural, secara fitrah, ada kecenderungan. Untuk apa kecenderungan itu? Kalau sudah diharalkan, لِتَسْكُمُوا إِلَيْهَا Untuk kamu dapat sakinah. تَسْكُمُوا إِلَيْهَا Sakan itu tempat. Sakan itu, kalau diartikan sakan itu bilik, rumah, asrama, buat hasil tempat untuk berteduk. Ada tak orang kalau nak buat rumah itu, rumahnya ala kadar macam itu? Dia nak kalau kebayangan, nak rumah macam mana yang paling selesa, itu dinamakan sakan. Oleh sebab itu dikatakan sakinah, ketenangan, ketentraman. Allah jadikan pada perkahwinan itu, لِتَسْكُمُوا إِلَيْهَا supaya kamu dapat itu sakinah pada perkahwinan, pada istri kamu itu. kemudian dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mawadda dan warahmat. Cinta dan juga kasih sayang. Mana ada rumah akan banting pinggan sana-sini kalau tiga perkara ini ada. sakinah ada, cinta ada, rahmat ada. Bukan saling lempar piring, tapi lempar kata-kata yang indah, saling lempar senyum, yang ada itu, itu baru rumah Qur'ani, rumah indahnya hidup bersyariat. Aaaaaaah.